Halo semuanya, kembali lagi sama gue Ziv, apa kabar kalian semua? Ya hari ini gue akan buat tutorial shake like fetsuki, ya agak nge-scale dikit lah ya, gak rotate terus gitu, biar ada variasinya gitu, gak gitu-gitu aja, jadi yaudah langsung aja kita mulai videonya, gak usah banyak ngomong-ngomong ya, jadi yang pertama adalah tinggal siapin dulu 3 clip atau 2 clip lah, 1 clip pun juga gak apa-apa, disini sebagai contoh gue buat 3 clip, biar kalian nanti gak bingung gimana cara buat-buatnya lagi, Kalau udah yang pertama kalian tinggal buat frame, ya cukup 6 frame aja kayak gini, setelah itu kalian tinggal tap aja, kalian pilih effect, add effect, masuk ke distortion or warp, terus pilih yang namanya tiles, Nah kalau udah kalian mirror, seperti biasa jadikan 10 aja, setelah itu add effect, masuk ke bagian move or transform, terus pilih yang namanya auto check, setelah itu add effect lagi, masuk ke move or transform lagi, terus pilih yang namanya random zitter, Nah, kalau misalkan udah kayak gini nih, lo tinggal masuk ke auto check-nya aja, terus jadiin magnitude-nya itu 2000, terus jadiin juga speed-nya 9,30 lah, kayak gini, Kalau misalkan udah angle-nya disini, lo ubah jadi 145, kayak gini, setelah itu slack-nya lo turunin jadi 12%, kayak begini, kalau udah lo tinggal buat keyframe-nya di magnitude sama speed-nya aja, Terus disini, disini, sama yang di akhir, nah kayak gini, yang di akhir lo ubah jadi 0, ya kayak gini, terus yang disini lo ubah jadi 108, nah kayak gini, kalau udah speed-nya disini lo ubah jadi 2, ya, 2, kayak gini, terus ini pindahin, ini usahain udah 0, nah udah 0, kayak gini, nah kalau misalkan udah di magnitude-nya sini, kita kasih keyframe dulu ya, di depan, kasih graph maksudnya, kayak gini, kayak gini, Oke, setinggal copy curve aja, terus masukin ke speed-nya, pas tuh, nah, tiket hasilnya bakal kayak gini nih, kalau misalkan disini masih goyang-goyang, lo tinggal kasih curve aja disini, Nah, terus lo coba tambah lagi blur, terus masuk ke motion blur, nah di motion blur-nya ini, lo tinggal naikin tune-nya sampai 1,20, matiin scale sama angle-nya, terus duplikat, matiin position-nya, hidupin scale angle-nya, jadi 0,20 aja, atau terserah lo mau berapa, yang penting jangan disamain, Nah, kalau misalkan masih kayak gini nih, masih kayak geter-geter banget, lo masuk ke auto-check-nya aja, lo cek dulu, lo pastiin, oh ini udah oke, speed-nya bisa lo kurangin aja disini, terus maksudnya bisa lo kasih kurva juga, nah, misalkan kayak gitu udah lumayan gak terlalu berlebihan lah, masuk ke random jitter, jadiin 0, ini frekuensinya biarin aja, ini jadiin 200, kayak gini, setelah itu lo tinggal buat keyframe, dijadiin satu di akhir, masukin kurva kayak gini, nah, jadinya bakal kayak gitu, setelah itu lo tinggal masuk ke add effect, masuk ke distortion or warp, terus pilih yang namanya wave warp, ya ini check-nya yang dulu, yang masih pake wave warp gitu, lo tinggal lo tonton aja deh videonya, nah, karena disini spacing-nya masih banyak banget, lo tinggal turunin aja ke 1,5 atau berapa gitu, disini kita sebagai contoh 3,5, kalo yang di preview tadi itu, gak sampe 3,5 ya, yang di preview tadi itu cuma 1,5 gitu, nah ini lo tambahin aja, terus maklitu jadiin 5,5, terus mainin pace-nya aja deh, kayak gitu, misalnya jangan terlalu banyak ya, satu aja, kita cek, nah kalo misalkan kayak gini nih, keliatannya masih kayak bergelombang banget, maklitudenya bisa lo turunin, jadi 3,5, misalkan kayak gitu udah cukup, lo tinggal buat zoom-nya, pertama buat kayak biasa dulu, tapi di akhirnya agak lebih sempit gitu, nah ini contoh gue kayak gini aja, terus ini juga kayak gini, dan hasilnya bakal kayak gini, tinggal copy effect aja, terus disini paste, terus disini juga di paste, nah, sebagai tambahan, lo bisa tambahin directional blur, kayak gini, lo tinggal straight to screen aja, setelah itu, ini kan ada 6 frame nih, tinggal naikin jadi 2, jadi 8 frame, setelah itu add effect, kasih copy background, terus masuk ke blur, terus pilih yang namanya directional blur, terus samain blur-nya jadi, 145 derajat, kayak gini, terus terusnya jadiin 2,5, terus jadi 0, kasih kurva kayak gini, setelah itu tinggal copy layer, paste disini, paste disini, dan hasilnya bakal kayak gini, ya nanti lo tinggal kasih transmisinya lanjutannya lagi deh, jadi kayak gini aja tutorialnya, terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di next video, see ya! selamat menikmati! selamat menikmati!